Ada roti tawar, nyisa di meja dan aku cobain kreasi makanan ini Gak nyangka banget hasilnya ternyata enak dan cantik sesuai ekspektasi Yuk kita masak sama-sama Siapkan 3 sendok makan gula pasir dan 3 sendok makan margarin Campurkan bahan-bahan ini sampai tercampur rata Kalau misalnya mau cepat boleh pakai bantuan mixer Kemudian masukkan 1 butir telur Aku pakai telur yang ukuran sedang campur Nah ini juga agak susah karena agak susah jadi aku ganti aduknya pakai whisk ya Aduk sampai dia tercampur rata Udah tercampur rata sisihin dulu Siapkan 1 bungkus coklatos maca Dan 3 sendok makan air panas untuk melarutkannya Supaya mudah untuk dicampurkan dengan adonan yang sudah kita bikin sebelumnya tadi Nah ini udah larut kita masukkan ke adonan yang udah kita bikin tadi Kemudian kita masukkan juga 8 sendok makan terigu Oke ini udah masuk semua tinggal kita aduk Kita tetap pakai bantuan balloon whisk tadi Kalau udah tercampur rata nanti kayak gini Ini hasilnya kira-kira Karena ini warnanya kurang hijau Jadi menurutku agak kurang sesuai dengan keinginanku tadi Karena maunya yang warna hijau ya Jadi aku kasih sedikit warna hijau dan vanili secukupnya Terus kita aduk lagi sampai tercampur rata Nah ini warna hijaunya udah pas menurutku Tinggal kita masukkan ke plastik segitiga supaya lebih mudah untuk diolesin ke atas roti nanti Kalau misalnya nggak mau pakai plastik segitiga sebenarnya bisa langsung pakai sendok aja Disendokin kan Diratain di atas roti Udah nih udah masuk plastik segitiga tinggal kita gunting nanti bagian ujungnya Aku siapin 6 lembar roti tawar Ambil 1 lembar dulu Terus kita olesin dengan margarin secukupnya Kalau misalnya ada butter bisa kasih butter ya Itu lebih oke nanti hasilnya Kemudian kita kasih keju mozzarella Keju mozzarella itu jangan pelit Kasih yang banyak supaya nanti cakep hasilnya Tutup dengan selembar roti lagi Dan kita kasih adonan maca kita tadi Ratain sampai seluruh permukaannya tertutupi Gini terus sampai selesai semuanya Ini ada 3 buah jadinya Tinggal kita panggang Kita oven Atau kalau mau pakai teflon bisa pakai teflon ya Tapi disini aku pakai oven Aku oven selama 45 menit dengan suhu 180 derajat celcius Udah mateng Tuh cakep banget Wangi macanya juga kecium nih Kalau misalnya dikasih bubuk maca tadi itu bakalan lebih oke lagi tuh Oke kita coba buka Mumpung masih hangat-hangat karena pakai mozzarella kan Wah Kasih keju mozzarella yang banyak supaya cakep Hmm cocok banget untuk sarapan karena full keju Tuh penampakannya Kita cobain ya Wah lembut banget nih bagian atasnya Kita cobain Bismillahirrahmanirrahim Masya Allah ini enak banget Kalau misalnya mau lebih garing nanti bisa di ovennya agak sedikit lebih lama Kalau yang aku oven selama 45 menit Hasilnya Perpaduan antara garing dan lembut Oke makasih banyak sudah mampir Murah rezeki set selalu Boo 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 Hero Boo van